Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pengerisa dan para penikmat media sosial Perkenalkan, saya Abdul Rojak Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan sosok yang sangat fenomenal Sosok yang unik Dan tentunya menarik Yang mana mungkin harapannya bisa dilikmati sebagai sarana berbagi pengetahuan Dan sarana tentunya berbagi senyum juga mungkin Karena melihat dari narasumber yang akan saya bawakan kali ini Ya boleh dikatakan penuh dengan inovasi tapi juga sedikit menggelitik Tanya kita langsung saja Barangkali semuanya penasaran Kita panggil Ali Basah Halo guys Gimana mas Alhamdulillah Jadi pemirsa kali ini saya akan mencoba membawakan acara yang mungkin datang secara tiba-tiba Acaranya yaitu Ngobras Apa itu Ngobras 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 Kalau Ngobras itu bukan Ada mesin jahit ada bahan terus Ngobras itu ya pakaian Yang digilain bagi Ngobras itu ngobrol bareng Ali Basah Yeay Hehehe 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 Sosok Heee Saya panggilnya Ali Basah atau Pak Ne? Ya terserah saja mau panggil Ali Basah Oke Albas juga boleh Atau Alwat 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 boleh Kalau itu penggabungan daripada saya dengan istri saya Jadi sosok Ali Basah ini adalah sosok yang saya kenal itu orangnya humanis Ya artinya humanis itu orangnya itu serbabisa Terus diajak ngobrol itu tidak pernah dia itu merasa tersinggung ataupun merasa sedikit jealous bahasa ininya jealous Jadi dibawa ke hati gitu ya Ya intinya makanya saya mencoba untuk menggali tentang pribadi Ali Basah Ya Eh Kan Ali Ya Ya Ang Rojat Pertama mungkin saya ucapkan selamat datang ya Karena kali ini saya perdana di channel ini dan harapannya ya mungkin perdana ini dan menjadi viral Ya Sekarang kita ngobrol santai saja Apa yang kiranya Eh Ali Basah pernah lakukan dan tentunya barangkali ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh Pak Ali Bahasa dan bisa kiranya dinikmati oleh rekan-rekan ataupun oleh tempat Pak Ali bekerja atau lain-lain sebagainya mungkin untuk mengkodimanya secara apa secara umum saja silakan untuk diutarakan dan setelah ini mungkin nanti akan saya preteli secara detailnya secara umum saja dulu kalau secara umum kalau di SMP ya enjoy saja sesuai fokusnya masing-masing misalkan saya itu untuk mengajar ya fokus untuk mengajar kalau waktu ada ruang ya berpikir untuk gimana caranya orang lain bisa kenapa saya itu tidak bisa gimana caranya ya orang lain yang bisa baik muka potong rambut dan lain-lain halnya ya itu semuanya bisa untuk dicoba bukan berarti saya itu harus fokus dari hal itu saja nanti kenapa orang lain itu bisa tetapi kita itu tidak bisa ya itu semua kan harus dinikmati dalam kehidupan dengan mengisi luang-luang yang kosong jangan selalu dia merenung jadi sampai di rumah ya itu nanti bikin akhirnya jadi jadi pusing itu Pak Rojak makanya di kehidupan kita enjoy enjoy saja orang bilang apa ya karena orang lain yang belum pernah merasakan seperti itu tetapi yang diketahui ya orang lain juga sama dalam kehidupan orang kalau dicubit sakit orang lain juga sakit seperti itu jadi semua sama tetapi apakah mau dijawabkan atau tidaknya itu di dalam hati seseorang itu ada iya jadi sosok Ali Bahasa ini mungkin yang saya kenal itu sosok yang inovatif jadi kalau saya lihat itu Kang Ali itu sering membuat sesuatu dalam arti ketika mau dijadikan sebagai sebuah alat untuk bekerja gitu ya contohnya seperti itu itu bisanya menghasilkan sesuatu ataupun membuat sesuatu menciptakan sesuatu itu ada keterampilan khusus tidak ya tidak ada Pak Rojak hanya berpikir dengan sendiri saja ya motivasi sendiri misalkan contohnya saya di rumah senang untuk bercocok tanam ya pikir misalkan di Youtube misalkan contohnya tentang menanam kurma saya buat oh menanam kurma juga ya kurma itu katanya di Indonesia itu berbuah lalu di pendidikan juga udah dari MGMP silahkan untuk membeli alat-alat olahraga kalau dilihat di Youtube itu di lajada itu mahal ternyata jadi Kang Ali itu belajar sesuatu itu dari Youtube diantaranya ya ya dari Youtube pengalaman dari Youtube oh lihat oh ini harganya berapa di lajada atau di harganya sekian ternyata kalau dibuat sendiri lebih murah dibuat sendiri karena saya juga alat-alat juga ada semua misalkan alat pembangunan alat telas dan alat-alat yang lainnya nah ini yang maksudnya saya sosok Ali Bahasa yang sangat unik dan menarik itu artinya beliau juga disamping profesi dalam bidang pendidikan tapi ternyata beliau ini saya pernah berkunjung di rumah itu punya banyak peralatan-peralatan seperti alat las ya pemirsa ada juga apa memperbaiki aki ya itu saya juga pernah lihat itu di rumah pemirsa ini mungkin kalau saya ceritakan kalau saya lucu tapi barangkali gak tahu itu pernah saya lihat di rumah itu lagi nyungkel nyungkel sama alat potong besok-besoknya saya lihat memang rambutnya rapi makanya ini mohon ya kiranya gimana itu bisa seperti itu artinya keahlian-keahlian itu belum dendu dimiliki oleh tiap orang belum dendu ya saya kasih ini saja mungkin bisa nyukur sendiri itu gimana itu ceritanya kalau cara untuk mencukur sendiri ya karena cara teknis mencukur sendiri itu karena memakai alat juga kalau tanpa alat dengan alat cukur gunting itu gak bisa tapi kalau alat cukur yang segut itu kan gak ada ini pasti rapinya jadi kalau dipotong sendiri itu harus dengan perasaan jadi kalau dilihat gak mungkin kelihatan kalau nyukur yang di belakang gak mungkin kelihatan tetapi pakai perasaan dari sini karena orang itu memiliki perasaan diri sendiri tanpa dilihat oleh orang lain tapi orang lain diri sendiri itu bisa memakai perasaan meskipun di belakang juga nyampai juga kalau tentang mencukur gampang tapi harus ada niatnya juga tanpa ada niat tidak mungkin untuk mampu juga berjalan orang itu selalu untuk belajar tanpa belajar tidak mungkin akan bisa menarik sekali ya pemirsa dan mungkin intinya orang itu tergantung niat ketika kita punya niat dan ketika kita punya usaha mungkin usaha apapun atau keinginan apapun mungkin akan bisa dilakukan kalau ada kemauan kalau tidak ada kemauan ya susah karena itu harus ada kemauan dari diri sendiri nah itu keterampilan keterampilan yang sudah didapat oleh Pak Ali itu kalau dirasakan oleh Pak Ali itu bisa dinikmati oleh teman-teman tidak ya lumayan ada yang bilang bisa menikmati ada juga yang tidak ada yang merasa diukur contoh misalnya itu tadi apa namanya potong rambut gitu ya potong rambut potong rambut itu kalau orang yang mungkin dikatakan bisa atau mungkin dikatakan bisa mengotong rambut itu kan bukan berarti kitanya yang mengklaim mungkin ya tapi harus dihukum oleh orang lain pernah enggak mengotong rambut terus kata orang lainnya misalnya oh ya potongannya bagus ini potongannya siapa ini misalkan gitu ada enggak pengalaman-pengalaman begitu ya kalau pengalaman begitu ya udah pernah misalnya contoh misalnya dulu saya itu metong rambut awal-awalnya kan kasih uang dulu yang mau dipotong maksudnya gimana dong misalkan adik saya itu kan susah untuk dipotong ya diembel-embelin kasih uang untuk berlatih tanpa dengan adanya hal-hal yang negatif intinya kan cari yang terbaiknya karena kalau dipotong kan tidak begitu gondrong juga dilihat orang lain menjadi baik juga daripada gondrong gitu jadi ya misalkan awal-awalnya dari gunting dulu lalu berpikir ada online beli di online itu sangat murah ternyata orang 40 ribu bisa potong berkali-kali sudah saya beli alat potong 45 ribu 45 ribu sudah dipakai hampir 10 kali potong sendiri kalau potong di luar berapa saya dibikin 10 ribu saja satu kali sudah 100 ribu jadi untuk mengurangi pengeluaran anggaran juga jadi antaranya seperti itu karena termotivasi untuk penghematan iya penghematan juga keterampilan juga perlu tetapi masih belum direalisasi untuk melakukan dengan objek kira-kira ada pikiran untuk buka di satu tempat khusus itu kan objek kalau objek saya belum mampu untuk mungkin karena kesibukan belum mampu untuk membukanya karena banyak mampu di si buka iya kesibukan artinya kita menguasai keterampilan itu bukan berarti untuk dijadikan sebagai objek untuk mencari uang mencari uang tapi yang terpenting mungkin untuk membantu orang membantu orang untuk keterampilan sendiri menarik sekali ini menarik sekali ini ngobras ngobrol orang Ali Basah dan mungkin ada sedikit pertanyaan yang mungkin berada masuk kepada bidang Kang Ali sebagai seorang pendidik dari hal-hal yang dimiliki oleh Pak Ali itu banyak sekali keterampilan keterampilan bahkan mungkin inovasi inovasi contoh yang bisa di artinya disampaikan untuk dijelaskan kepada para pemirsa khususnya di tempat bekerja di lingkungan pendidikan alat-alat apa saja yang sudah pernah dibuat ataupun sudah pernah digagas oleh Pak Ali Basah khususnya di tempat kerja awalnya itu kan waktu itu ada di MGMP membuat digital bar beli awalnya suruh beli di online ternyata di online dilihat di online lumayan lumayan harganya tetapi saya di online itu hanya beli bolanya saja beli bolanya berapa beli bolanya sampai hampir 300 bolanya yang satu itu berapa lalu beli yang contoh saja yang jelek alat digital yang diawali dari MGMP untuk mengembangkan yaitu digital bal yang olahraga baru perpaduan dari bulu tangkis tenis meja juga tenis lapangan jadi peraturannya menjadi namanya digital bal akhirnya saya punya motivasi kalau buat sendiri itu mungkin lebih murah harganya dibandingkan membeli di online di online harganya berapa yang itu ada yang harga 300 antara bola dengan tetakannya sedangkan saya berpikir kalau betnya betnya itu kan bersama betnya bolanya 3 betnya itu 2 itu sekitar 250 harganya lumayan jadi saya berpikir cari alat-alat di sekolah di SMP karena saya basicnya di olahraga akhirnya ada barang-barang yang di SMP bekas-bekasan yang bekas meja yang gak dipakai bekas meja yang gak dipakai saya ambilin yang pas untuk ukurannya yaitu untuk pitch kelbal karena saya punya alat di rumah jadi saya ambil alat papanya lalu saya bawa ke rumah lalu saya buat ternyata jadi juga lumayan jadi ada karena di rumah itu ada karvet bekas bekas jog jadi saya manfaatkan akhirnya jadi lebih enak untuk dipakainya juga itu gak begitu banyak modalnya hanya cari papan bekas aja di SMP dan anak-anak menjadi senang tetapi alatnya masih kurang kalau itu perlu diperbanyak lagi untuk mengembangkan fiscal bal di SMP 2 Suranggal itu jadi artinya apa yang dimiliki dari kemampuan Pak Ali untuk menciptakan sesuatu itu penduduknya bisa dinikmati juga oleh siswa dinikmati oleh siswa karena itu motivasinya dari guru-guru yang lain juga bisa ini ya bisa main juga boleh karena ada yang pinjem bolanya untuk melakukan boleh itu saja perminsah obrolan singkat yang perdana ini dan apa yang bisa kita dapatkan dari obrolan hari ini adalah satu dimana ada kemauan disitu pasti ada apa kesempatan ada hasil tentunya orang kalau sudah melakukan sesuatu itu pasti akan hasil dan menarik sekali itu dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ali itu tentunya satu bisa dinikmati orang banyak ya tadi itu bisa motong rambut dan bisa menciptakan alat-alat olahraga ini mungkin sesuatu yang saya katakan unik dari sosok Alibasa ngobras ngobrol bareng Alibasa terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh